Halo, saya Aja Andang untuk berbincang lagi dengan Bung Roki, berkaitan masih juga soal Pilpres ya Bung Roki kan kita lanjutkan lagi ya ngomong soal keberpihakan Presiden Jokowi yang dia menyatakan berhak, berkampanye, berhak, memihak dan juga boleh berkampanye dan ternyata ini kalau kita lihat di sikapnya ini berbeda dari Wakil Presiden dan Ibu Sri Mulyani juga menyatakan begitu Pak. Kalau Pak Maafur Hamil dia menyatakan bahwa dia akan tetap netral dan siapa yang akan dia pilih itu ya nanti itu jadi rahasia dia sendiri pada tanggal 14 Februari tapi dia minta jangan dibilang kemudian beda dengan Pak Jokowi ya Pak Jokowi ya Pak Jokowi sudah menyatakan seperti itu sikapnya. Sementara Ibu Sri Mulyani ini agak menarik karena dia membuat menggunakan kata value kita untuk mengingatkan para pegawai di keuangan itu untuk bersikap netral. Oke coba kita bahas logika dari Sri Mulyani itu. Value itu kedudukannya tuh in optima forma tuh pada tingkat yang paling tinggi. Artinya kalau Sri Mulyani menangkap Buat Jokowi value-nya itu tidak netral maka Sri Mulyani bisa katakan saya tidak mau tunduk pada orang yang tidak netral. Kan itu namanya dual value, dual nilainya disitu. Jadi konsekuensi dari keterangan Sri Mulyani itu secara logis maupun secara etis dia mesti mengatakan saya akan memusuhi orang yang tidak netral. Bukan dia justru netral terhadap orang yang tidak netral. Itu logikanya begitu kan. Jadi kalau Sri Mulyani mengatakan ya itu pilihan Pak Jokowi tapi saya mau netral. Loh anda akhirnya berbohong juga dengan nilai anda Ibu Sri Mulyani. Begitu anda katakan dia pencuri dia maling itu sebagai nilai tertinggi dari kebersihan dari keadilan maka anda mesti katakan saya tidak mau berindu di sarang maling. Kan begitu kan. Jadi konsekuensinya ya dia keluar dari sarang maling itu kan. Dari sarang manusia-manusia yang tidak punya value. Kalau Sri Mulyani mengatakan yaudah itu pilihan dia itu artinya juga dia memilih untuk membenarkan pilihan orang lain. Padahal value itu sifatnya absolut. Dia tidak punya exception. Nah saya mau terangkan itu kepada Ibu Sri Mulyani supaya dia mengerti bahwa integrity itu tidak mungkin ditawar-tawar. Value lebih tinggi lagi dari integrity. Integrity itu sikap terhadap keadaan value adalah dalil yang menuntut dia. Regulatif ideal kalau kita terangkan itu secara atribis. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani menganggap bahwa kita harus netral maka dia mesti anti orang yang tidak netral. Begitu logikanya tuh. Itu yang mau kita tunggu tuh. Apa konsekuensi dari ucapan Sri Mulyani? Kalau enggak itu artinya dia proh pada orang yang tidak netral walaupun dia sendiri mau netral. Itu artinya mentalnya kropos. Itu dia namanya picik sebetulnya tuh. Dan value-nya Sri Mulyani sama dengan value dengan orang yang dia izinkan. Jadi dia permisir pada orang yang tidak netral. Ya buat apa? Mengucapkan netralitas. Itu begitu memastikan logik dari value. Logik dari imperatif nilai itu tuh. Saya kira bahasa saya dimengerti oleh Sri Mulyani. Karena dia juga membaca filosofi atau membaca prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada value itu. Ya ya. Dan lebih parah saya kira bukan hanya membenarkan. Dia tunduk. Karena dia kan jadi bawahan dari orang yang tidak netral lagi. Ya itu masalahnya kan. Jadi begitu dia kita tahu bahwa. Oh dia cuma menghimbau. Dia cuma mengucapkan itu. Artinya dia sebetulnya adalah ingin mengoreksi tapi tidak mampu mengoreksi. Dia tidak mampu mengoreksi karena dia adalah bawahan dari orang yang ingin dia koreksi. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan? Dia koreksi dirinya sendiri. Bahwa dia salah berada di tempat yang busuk gitu. Maka dia mesti pergi itu. Kan gampang betul kan? Jadi kita mau uji juga itu keteguhan berfikir dari Sri Mulyani itu. Nah kemampuan-kemampuan ini yang kita juga pasangkan pada orang lain. Tapi sebetulnya mungkin. Orang-orang lain saya tidak melihat seteguh Sri Mulyani. Karena saya hanya kenal Sri Mulyani. Jadi pengenalan saya pada Sri Mulyani punya konsekuensi bahwa apa yang dia ucapkan harus dia buktikan. Apa yang tidak dia buktikan adalah dia keluar dari lingkungan yang bau busuk kekuasaan itu menyengat peradaban politik kita. Jadi itu saya kira poinnya itu. Dan nggak ada cerita lain dari orang yang berupaya untuk seolah-olah kritis. Tapi dia sendiri mengizinkan orang yang busuk itu tetap menjadi atasannya. Iya, iya, iya. Nah kalau Wapres saya kira juga sama aja ini Bung Roki ya. Kan bagaimanapun juga kan levelnya dia cuma setingkat di bawah presiden lah. Dan dalam kondisi tertentu sebenarnya dia yang bisa mengambil alih posisinya Pak Jokowi kan begitu. Harusnya itu. Tapi saya tidak pernah menguji dan tidak mengenal dengan tepat konsekuensi sikap dari Pak Mahfru Amin itu. Saya kenal tapi beberapa kali mungkin berbicara tapi tidak sedalam pengenalan saya terhadap watak Sri Mulyani. Jadi saya cuma mau pakai Sri Mulyani sebagai benchmark gitu. Dan orang akan lihat bahwa ya kalau begitu Pak Mahfru akhirnya mengambil konsekuensi yang lebih bagus dari Sri Mulyani. Dasarnya begitu kan. Di dalam perbandingan-perbandingan itu kita mau tuntut sebetulnya kelurusan sikap. Dan politik itu hanya disebut berpolitik kalau dua hal kita ucapkan. Kita pro pada keadilan dan kita bersikap adil terhadap pikiran kita sendiri. Dan hal ini kan sebenarnya yang bolak-balik Anda imbau itu dua orang ya. Bung Rokim, Pak Mahfru MD, dan Ibu Sri Mulyani. Dan sekarang Pak Mahfru MD orang yang sudah cepat sadar gitu dan menunjukkan integritasnya dengan berani menurutkan diri. Dan alasannya yang disampaikan itu value juga. Karena dia menyatakan bahwa selama tiga bulan dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dengan tetap merangkap jabatan dia tetap tidak menggunakan jabatan. Tapi ternyata menurut dia ada kolega dia di kementerian yang juga posisinya sama dengan dia memanfaatkan habis-habisan jabatannya. Ya itu bagus. Kita masih bisa persoalkan bahwa posisi itu juga belum final sebetulnya kan. Karena hanya mempersoalkan dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain tuh. Padahal soal value itu dia nggak perlu bikin bandingan. Kan dia mesti bandingkan dengan nilai yang dia pegang. Kan itu dasarnya kan. Jadi oke. Karena ya Mahfru nggak perlu bilang ya Pak Prabowo nggak mundur, Ibu Sri Mulyani nggak mundur. Segala macam tuh. Walaupun Ibu Sri Mulyani masih berupaya untuk menyelamatan bangsa ini. Tapi dia juga tahu bagaimana lalu-lalang koruptor di depan kantor dia. Bagaimana money laundering itu ada di semua pojok dan istana kan. Kan kita mesti terangkan itu walaupun kita tidak ucapkan. Tapi oke saya sambut dengan baik Pak Mahfud MD. Dan kita ingin orang lain itu minimal melihat Mahfud. Kira-kira begitu tuh. Nah posisi ini mesti ada di kabinet, ada di DPR, ada di mana-mana. Ada di Bupati segala macam tuh. Jadi kita lihat bagaimana kalau misalnya separuh dari Bupati Indonesia. Bikin konversi PR mengatakan bahwa kami ingin pemilu bersih. Karena itu kami tidak akan tunduk pada prinsip-prinsip yang sudah diperlihatkan oleh Pak Jokowi yaitu cawe-cawe itu. Bukan pada prinsip-prinsip yang ada di hukum. Tapi prinsip-prinsip yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan Jokowi pakai prinsip bahwa dia akan cawe-cawe itu. Nah separuh dari Bupati Indonesia itu mengatakan tidak pada Jokowi selesai negeri ini. Dan itu yang akan bikin konjol bahwa ternyata asosiasi Bupati lebih masuk akal daripada sebuah partai yang punya standing di DPR. Semacam PDIPR misalnya kan. Jadi itu intinya tuh. Bupati yang mungkin datang dari kawasan timur Indonesia itu menganggap ya Sri Mulani ngoceh doang. Padahal dia masih ingin di situ. Nah saya dipilih oleh rakyat, saya mengundurkan diri. Padahal Sri Mulani cuma diangkat oleh presiden. Dan yang mengangkat dia adalah presiden yang berbau busuk sekarang kan. Yang kita sering saya sebut. Ya Pak Jokowi masih presiden. Tapi udah bekas itu. Karena dia nggak lagi mengerti nobility dari dia sebagai kepala negara itu. Dia balik sebagai political player itu. Jadi saya terangkan ini semata-mata untuk mengulas satu problem yang ada di depan mata kita. Tapi tidak didalami itu. Karena itu saya pakai tadi perspektif radical philosophy itu. Ya ya. Nah Anda dan saya juga secara personal memang tidak terlalu kenal dengan Pak Aruf Amin. Dan kita tidak tahu seperti apa value-nya. Tapi saya kira sebagai seorang kiai, Bung Roki. Beliau punya satu value yang saya kan terkenal. Saya kira kalau dalam Islam disebut misalnya begini. Ini mohon maafkan saya kalau saya mesti menyitir ini ya. Kalau salah ya Pak Aruf Amin ya. Karena katanya gitu. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran. Kamu itu harus cegah dengan tangan kamu. Tangan itu kan kekuasaan sebenarnya maksudnya ya. Dan kalau kamu tidak bisa mencegah dengan tangan kamu. Kamu bisa dengan ucapan kamu. Tapi kalau tidak bisa dengan ucapan kamu. Kamu cukup berdoa dalam hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kan masa iya orang sekelas Pak Makhruf Amin imannya lemah gitu loh Bung Roki. Kita mulai mengerti bagaimana sinyal Makhruf Amin itu. Harusnya satu paket dengan sinyal Pak Mahfud. Dan mustinya sinyal itu juga menunjukkan bahwa oke Pak Mahfud ada. Sorry Pak Makhruf Amin ada di dalam kolam. Yang saya sering sebut 200 menegur dan berdoa sebetulnya. Itu satu sifat integrer. Sifat keteguhan. Yang memang masih dibatasi oleh suasana tuh. Karena tetap setiap orang yang ingin bersikap. Dia masih hitung ini budayanya apa. Dalam konteks apa budaya itu tuh. Ini kalau di Amerika Latin itu. Si wakil presiden udah kudeta presidennya. Kalau di Amerika Latin itu kan. Tapi itu juga yang mau kita terangkan bahwa. Ada memang istilah culture matter itu. Bahwa kebudayaan itu berperan. Tetapi pada titik tertentu. Semua hal yang sifatnya mencegah sikap moral yang baik itu harus kita tinggalkan. Jadi persatuan, persekutuan akal sehat, persekutuan value ini. Itu yang mesti kita pelihara mulai sekarang tuh. Jadi jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai udah ada proses politik. Baru Sri Mulihani bilang. Oh iya saya mau ngundur. Itu namanya cupet apa. Fisik sebetulnya tuh. Dan kita mau tagi itu juga dari teman-teman lain. Saya hanya menyebutkan beberapa nama tadi yang saya kenal. Ya Pak Mahfud saya mulai pelajari itu. Yang ada di kekuasaan. Tapi yang saya kenal Mahfud dan Sri Mulihani. Yang bahkan dari setahun lalu. Saya bilang coba Sri Mulihani dan Mahfud. Dua-duanya datang ke pers. Lalu katakan bahwa kami harus mundur. Karena value yang kami bayangkan waktu reformasi. Kan Sri Mulihani pernah ke reformasi. Mahfud adalah aktivis pada waktu order baru. Dan tahu tentang apa yang beda antara berpikir. Berpolitik bersih dan berpolitik kotor. Jadi dua makhluk ini mengerti value. Dan Mahfud mendakului itu tuh. Sri Mulihani tergopo-gopo mungkin. Dia mau pergi ke istana Presiden Jokowi. Tapi kemudian merasa gak enak lagi. Lalu cuman menandang-mandir di kebunanaya Bogor tuh. Padahal sebetulnya itu tinggal buka pintu kecil nyampe. Oh iya iya iya. Jadi kira-kira itu tuh yang saya bayangkan tuh. Ketidakcakapan berpikir dari Sri Mulihani. Itu menyebabkan moral dia itu jatuh sebetulnya. Dan saya tahu bahwa di sekitar Sri Mulihani. Banyak orang. Banyak staff khusus dia juga. Yang punya pikiran sama dengan saya. Tapi takut untuk mengucapkan kepada Sri Mulihani. Karena seolah-olah kalau Sri Mulihani pergi bangsa ini akan runtuh. Itu pertimbangan yang justru membuat Sri Mulihani menjadi medioker. Menjadi orang yang separuh-separuh. Oh iya. Anda bener itu. Saya jadi teringat. Ibu Sri Mulihani rupanya ngajak olahraga bersama para staff kementerian keuangan di kebunanaya Bogor. Dan itu memang Bukum Raya Bogor itu kan hanya di batas. Nggak ada pembatasnya saya kira ke istana itu ya. Bung Roki cuma ada penjaganya sih di situ ya. Jadi tinggal buka pagar di sana dan bisa masuk ke istana. Itu menyatakan tidak pada Pak Jokowi gitu ya. Ya itu saya tahu di situ itu ada cuma pintu kecil yang dijaga. Ada apa namanya itu kita sebut. Iya rumah kecil di situ tuh. Yang zaman dulu suka disebut sebagai jaga monyet. Jadi rumah rumah-rumahan. Dan itu cuma Sri Mulihani tinggal bilang saya mau ketemu Pak Jokowi. Nggak ada pas pampir saya akan cekah Sri Mulihani untuk pergi ke situ tuh. Nah setelah itu dia serahkan surat penggeran diri. Baru dia olahraga musimnya tuh. Jadi jangan dibalik-balik Pak olahraga. Tapi takut untuk berkeringat. Menyeberang ke tempat Pak Jokowi latihan tinju. Saya kira justru ini bukan hanya ujian pada bangsa kita ya. Dalam menghadapi situasi semacam ini. Tapi juga ujian kredibilitas dari sejumlah orang yang kini berada dalam kekuasaan begitu. Dan dari situ kan kita nanti sejarah akan mengenang seperti apa mereka itu. Ya itu istilah yang mesti kita ucapkan ulang. Kredibilitas, integritas. Hal-hal yang memungkinkan kita ingat lagi. Bahwa negeri ini didirikan oleh mereka yang punya integritas dan punya kredibilitas. Itu musuhnya yang kita gaungkan aja. Bahwa ya dibandingkan dengan awal pendirian bangsa ini. Presiden Jokowi kehilangan dua hal yang mesti disyarat pemimpin. Itu kredibilitas dan integritas. Dan itu yang akan kita tagihkan juga pada pembantu-pembantu Jokowi. Yes, oke. Sampai gak lama ini kelihatannya hari ke hari mulai berjalan. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya perubahan itu memang bisa terjadi setiap saat. Dan bagi mereka yang mungkin tidak mengantisipasinya ada perubahan itu bisa terlindas. Ya, itu angin itu udah sepoi-sepoi. Makin lama makin menjadi badai itu. The wind of change itu ada di depan kita. Ada teman-teman yang menyarankan. Coba ajak Bung Roki nyanyi The Wind of Change gitu ya. Oke, Scorpion. Oke, baik. Terima kasih, Bung Roki. Terima kasih, Bung Roki. Mantap.